Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama Orasi Semua Bisa Bicara disini Pemirsa Orasi edisi kali ini spesial Kita akan mengangkat kisah Kisah siapa yang akan kita angkat hari ini Tentunya tidak asing Tapi kisah ini akan Mengalir dan bercerita Sepanjang 1 jam ke depan Bersama yang sudah hadir di tengah-tengah kita Langsung aja kita siapa nih Bang Asnawi Rifai Apa kabar bang? Baik, bang Desi Rianto Abang ini fresh selalu nih bang Alhamdulillah saya selalu fresh Tidak pakai jimat kan? Sekenal saya abang ini Tidak pernah cemberut Tidak pernah kusut Selalu fresh? Selalu Emang begitu ya? Di rumah kusut Selamat datang di orasi bang Dan kita akan Bercerita tentang kisah abang Karena bang Asnawi ini Tidak terlepas dari proses politik yang sekarang Abang ini sudah public figure Dikenal oleh Masyarakat Maro Jambi Sebagai Anggota KPU Ketua KPU Dalam rangkaian 2 priode Kemudian dikenal juga sebagai Bawaslu Provinsi Dan sampai terakhir di tahun 2022 Ya Yang akhirnya abang Akan memilih dan Hijrah ke partai politik Nah Perjalanan itu Tentu tidak Serta merta Simsalabim aja bang Tentu ada Putusan yang mendasari abang Kenapa hari ini Abang Memilih Partai politik Sebagai karir politik Yang kalau gak salah Saya hitung untuk 19 tahun ya Betul Di penyenggara pemilu Lebih kurang bang Lebih kurang ya Nah Gimana bang Kok bisa sampai Akhirnya memilih partai politik Sebagai karirnya Setelah Ya kalau bahasa saya Hijrah dari penyenggara pemilu Di tahun 2022 Dan sekarang bang Sudah Bahkan menjadi ketua partai Ya Saya Ya dari awal ya Ya Saya lahir di kedemangan 9 Juni Tahun 1979 Oke Orang tua saya Ayah sama ibu Petani Jadi Tahulah situasi petani kan Di kedemangan Kecamatan Jambi Luar kota itu Semua rata-rata hidup dari petani Terus Saya Sekolah itu kan Bukan sendiri Jadi adik-adik Abang semua sekolah Jadi kita terbiasa Mungkin dari kecil itu Sudah Mengurus diri sendiri Karena adik-adik sekolah Banyak Mulai dari sekolah SD SMP Termasuk SMA Udah terbiasa soal Bagaimana kita mengurus diri sendiri Oke Nah Satu hal yang mungkin Menjadi Apa namanya Poin penting Dalam sejarah saya Poin penting adalah Bagaimana kita harus tetap Exis Belajar dan menuntut ilmu Belajar dan menuntut ilmu Jadi pesan dari Mbak saya Dari ayah saya Paling penting sekali Jangan sampai putus sekolah Nah ini yang saya ingat Betul Apapun kondisinya Yang paling penting Sekolah Ataupun kuliah Tidak boleh putus Nah itu Jadi Dari situ saya Berpikir bahwa Pendidikan merupakan Suatu hal yang luar biasa Penting Oke Nah karena memang Sudah biasa mengurus diri sendiri Saya juga Apa artinya Saya suka Berkomunikasi Jadi saya itu Paling cepat akrab Sebetulnya Sama siapapun Dengan siapapun Oke Baik cewek Maupun cowok Alhamdulillah Rata-rata saya punya banyak Kenal kawan kan Oke Jadi dengan keterbatasan Yang saya miliki Kena dekat dengan kawan Apapun urusnya bisa lancar Nah dulu saya ingat Masih kuliah Untuk kuliah susah Karena ongkosnya Dari kedemangan Ke kampus Telanai Iya kan Kemudian dari telanai kan Kita harus ke kampus Ini kan biayanya besar Jadi Kalau kita Banyak kawan Naik motor Numpang Bisa ngurangi biaya Sampai seperti itu Sampai seperti itu ya Luar biasa Ini bukan ini Pengalaman saya kan Jadi Menurut saya memang Selaturahmi Komunikasi itu Hal yang kunci Di dalam Kita Mencapai Tujuan-tujuan Jadi Bang Asnawi SD di kedemangan Ya SD di kedemangan SMP di Satu Sekernan Sekernan SMP Kita naik sepeda Kemudian SMA Naik angkot Dulu angkot kan banyak Baru Perguruan tingginya Di Universitas Jambi Di Pakultas Keguruan Pendidikan Angkatan 98 Masa Inggris Pasal informasi Dimana disitu Semangat kita Sebagai mahasiswa Di Awal-awal itu Demo aja itu Demo Kita Apa namanya itu Muncul Setiap Organisasi itu Membawa Pesan-pesan Perubahan Inilah yang Menjadi poin Jadi pun Melihat situasi 98 itulah Ketertarikan kita Masuk organisasi Jadi Masuk organisasi Pertama Saya Diajak oleh Salah satu Senior Masuk HMI LK1 Kemudian Dari situlah Berkembang Nah saya Karena memang Silaturahminya Lancar Dengan para senior Senior masa itu Rata-rata Teman-teman saya itu Seniornya 10 atau 12 tahun 15 tahun Di atas saya Saya masih Mahasiswa Yang rata-rata Kabak Neslon-neslon Berapa Itu kan Jadi Saya itu Apa namanya itu Menjadi Adik Yang diandalkan Gitu lah kira-kira Alhamdulillah Dari situ Saya banyak Kenal Relasi Dan Apa namanya Silaturahmi Sehingga Saya Yang Menjadi Tolak Pertama Titik Pertama Saya Berkiprah Itu Bagaimana Saya mendidikan Organisasi Ikatan Masjimur Morjambi Jadi Kabupaten Morjambi Berdiri Sekitar 2-3 tahun Saya berpikir Sudah Bagaimana Mahasiswa Yang ada Di Morjambi Itu Bersatu Sebagai Satu Wadah Kemudian Bisa Berkontribusi Memberikan Pemikiran Dan Masukkan Ke Pemerintah Juga Untuk Masyarakat Itu Nama Organisinya Ikatan Masjimur Jamba IMMJ IMMJ Ikatan Masjimur Jambi Dan Itu Masjimur Sampai Sekarang Alhamdulillah Adik-adik Masih Sehat Terahmi Berproses Terus Alumni IMMJ Masih ada Dan Ini Lebih kurang 20 tahun Lebih Berdirinya Organisasi Nah Ini Saya Lihat Pertama Saya Berkarir Di Organisasi Setelah itu Baru Masuk Ke KNPI Kadang Teruna Dan Seterusnya Nah Dari Sini Pun Saya Lihat Mulai Karir Saya Kena Dilihat Aktif Di Organisasi Pemerintah Daerah Masa itu Kemudian Para tokoh Masyarakat Ketika Tes KPU Pertama 2003 Bang Desi Kan Termasuk Komisionel Pertama Kita Sama-sama Berjuang Tes KPU Di Periode Itu Dan Alhamdulillah Saya Juga Anggota KPU Termuda Masa itu Tahun 2003 Nah Dari Situ Kemudian Saya Terus Berkarir Saya Yakin Bahwa Dengan Kerja Keras Kemudian Menjaga Selatan Rahmi Kita Bisa Berkontribusi Lebih Bagus Dan Lebih Baik Lagi 2008 Saya Ikut Tes KPU Dan Alhamdulillah Lulus Dan Mengemban Amanah Sebagai Ketua Komisi Pemerintah Umum Di Tahun 2008 Sampai 2012 Jadi 2012 Saya Kepengen Tes Ke Provinsi Apakah Kita Bisa Bersaing Dengan Para Kompetitor Kompetitor Yang Lain Yang Ada Di Kabupaten Lain Kota Lain Saya Mencoba Dan Alhamdulillah Dari Sana Saya Mampu Menunjukkan Bahwa Saya Bisa Berkarya Di Tingkat Provinsi Oke Dan Ditunjuk Juga Pada Saat Itu Sebagai Ketua Badan Penguas Melu Bawas Lul Nah Ini Sampai Dengan 2022 Lebih Kurang Dua Periode Di Bawas Lul Provinsi Saya Akhirnya Memutuskan Bahwa Saya Harus Hijrah Ke Dunia Yang Lain Jadi Saya Ingin Berkontribusi Lebih Besar Tidak Hanya Suma Sekedar Di Penyelenggaran Jadi Sejarahnya Begini Jadi Saya Hampir Lebih Kurang 19 Tahun Di Penyelenggaran Milu Saya Kan Setiap Lebih Kurang Dua Tiga Hari Karena Rumah Di Pinggiran Kota Saya Kampung Saya Ketemu Banyak Orang Termasuk Ketemu Dengan Teman Teman Yang Masa SMP Masa SMA Yang Pekerjanya Tidak Di Kantor Jadi Mereka Bekerja Di Sawah Di Kebunan Pedagang Mereka Berharap Betul Bahwa Hadirnya Saya Di Morajambi Itu Bisa Memberikan Manfaat Lebih Banyak Mereka Contoh Pertanian Dari Dulu Sampai Sekarang Kondisi Pertanian Begitu Begitu Aja Secara Manual Pengolahan Tanah Kemudian Masalah Bibit Pupuk Dan Sebagainya Itu Sulit Untuk Didapatkan Termasuk Soal Yang Lain-lain Perkebunan Dan Pertanakan Saya Memahami Kondisi Mereka Sehingga Kadang-kadang Rasa malu Juga Ada Di Diri Saya Kita Memberikan Bantuan Secara Pribadi Juga Tidak Mampu Karena Jumlahnya Banyak Tapi Pada Sisi Yang Lain Kita Juga Ingin Teman-teman Saya Masyarakat Yang Ada Kecamatan Jambilor Kota Juga Ada Perubahan Perbaikan Kehidupan Misalnya Kalau Mengolah Tanah Kebun Ya Kalau Bisa Ada Traktor Bang Kemudian Ada Ketersediaan Bibit-bibit Unggul Ya Kupuk Kupuk Ya kan Nah Ini yang Saya Lihat Dan Saya Pahami Bahwa Saya Harus Berbuat Sesuatu Untuk Daerah Saya Untuk Kecamatan Dan Juga Untuk Kabupaten Barjambi Itulah Yang Kemudian Mendorong Saya Bersemangat Ah Sudahlah Saya Tidak selamanya Di penyelenggara Pemilu Ini Dan Mesti Harus Saya Berbuat Lebih Daripada Itu Nah Inilah Yang Mendorong Saya Akhirnya Terjun Bebas Ke Dunia Pakai Disamping Saya Mengurus Orang tua Pada Masa Itu Saya Mengurus Mertua Yang Sangat Sakit Termasuk Orang tua Dan Juga Membuat Usaha Saya Pikir Saya Mengundurkan Diri Dari Penyelenggara Pemilu Berkiprah Setelah Itu Di Partai Politik Jadi Saya Ingat Betul Abang 19 Tahun S1 Di FKIP Sardana Pendidikan Sampai Teman Mengelar Bang Senami SPD Bukan Sardana Pendidikan Tapi Sardana Pemilu Dan Demokrasi Kena Sudah Lama Betul Sardana Pemilu Demokrasi Betul Bang Jadi Antara Pendidikan Dengan Dunia Tidak Sesuai Jadi Saya S2 Juga Masih Mengambil Pendidikan Tapi Saya Melihat Bahwa Dunia Pendidikan Lebih Luas Bang Tidak Cuma Mengajar Di Lokal Tidak Cuma Mengajar Anak Mahasiswa Atau Siswa Di Kelas Tapi Jauh Daripada Itu Saya Melihat Bahwa Pendidikan Itu Luas Tidak Cuma Sekedar Konteks Pendidikan Formal Kita Juga Punya Konsep Konsep Pendidikan Demokrasi Juga Punya Pendidikan Politik Juga Pendidikan Pendidikan Jadi Intinya Bahwa Politik Dunia Pendidikan Itu Ada Dunia Yang Konsep Jangan Sangat Luas Tergantung Kebutuhan Bang Oke Konsep Nah Satu Saya Kan Sering Cuman Saya Agak Malu Bang Jujur Saya Malu Jadi Saya Ini Kan Jurusan Fakultas Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris Oke Tapi Bahasa Inggris Saya Hancur Hancur Jadi Bahasa Inggris Itu Total Pasif Dulu Waktu Di Awal Tahun 2003 2004 Masih Bisa Komunikasi Agak Ini Tapi Beruntung Karena Orang Rumah Istri Saya Guru Bahasa Inggris Itu Saya Belajar Kembali Bisa Aktif Lagi Yang Tadinya Pasif Sekarang Aktif Lagi Karena Berharap Bahwa Kedepan Kebutuhan Komunikasi Dan Informasi Itu Penting Memahami Itu Sehingga Media Bahasa Menyupakan Yang Penting Itu Bang Nah Kalau Dari Simpulan Sementara Cerita Abang Bukan Serta Merta Mendadak Pindahnya Dari Penyanggara Abang Memang Dihadapkan Kepada Realita Di Kampungnya Di Sekitar Jaluko Itu Sudah Banyak Yang Berharap Dan Ada Keterpanggilan Nah Itu Sulit Gak Bang Setelah Masuk Kan Dunia Penyanggara Pemilu Itu Idealisme Itu Idealisme Integritas Menjaga Netralitas Kemudian Bisa Berdiri Di Atas Semua Golongan Dan Itu Sudah Abang Lakoni 19 Tahun Terus Masuk Ke Dunia Partai Politik Yang Dalam Partai Politik Identik Dengan Kepentingan Itu Bertolak Belakang Dengan Dunia Penyanggara Ini Gimana Abang Menyikapi Itu Jadi Begini Bang Kalau Saya Melihat Setiap Apa Ya Medan Itu Macam Macam Liku-likunya Penyelenggara Pemilu Dia Diikat Dengan Aturan Diikat Dengan Etika Dan Diikat Dengan Cara Bekerjanya Nah Kemudian Kalau Kita Masuk Ke Dunia Lain Dunia Politik Juga Punya Etika Bang Punya Cara Punya Etika Dan Punya Ruang Lingkup Tapi Beda 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 Jauh Jauh Sekali Antara Penyelenggara Dengan Partai Politik Cuman Satu hal Yang saya Pahami Kita Harus Cepat Menyesuaikan Diri Bang Menyesuaikan Diri Cepat Dan Kita Harus Memahami Politik Itu Kita Memahami Konteks Bang Jangan Dibahasku Konteks Apa Saja Yang Abang Lakukan Dalam Proses Penyesuaian Diri Tadi Kena ada Pesan-pesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bang Nami Kan Ideologi Idealisme Penyenggara Pemilu Dengan Partai Politik Sangat Berbeda Abang Sudah Sempat Menyinggung Semuanya Punya Cara Kerja Masing-masing Tinggal Kita Menyesuaikan Ini Abang Gimana Menyesuaikannya 19 Tahun Abang Melakoni Sebagai Penyenggara Tidak Mungkin Tidak Terbentuk Karakter Yang Kuat Dengan Integritas Sebagai Bagarnya Sekarang Abang Masuk Ke Partai Politik Yang Disitu Memang Bicaranya Semuanya Tentang Kepentingan Gimana Abang Nikap Itu Kalau Saya Memahami Sederhana Abang Desi Bahwa Di Penyelenggara Pemilu KPU Itu adalah Organisasi Partai Politik Juga Ada Organisasi Ini Ruang lingkup Cuma Memang Beda Cara Aturan Main Jadi Saya Melihat Tinggal Bagaimana Kita Menyesuaikan Kemudian Untuk Memasuk Dalam Organisasi Atau Masuk Dalam Ruang Lingkup Organisasi Baru Kita Harus Memahami Seluk Beluk Sedikit Jadi Baik Kita Membaca Referensi Termasuk Kita Bertanya Kepada Senior Bang Partai Itu Kayak Mano Bagaimana Kita Memahami Soal Kepartaian Bagaimana Fungsi Partai Kemudian Bagaimana Partai Bisa Bekerja Untuk Masyarakat Bagaimana Fungsi Partai Itu Intinya Kemudian Apa Tujuan Partai Jadi Kalau Sudah Kita Memahami Tinggal Bagaimana Kita Bisa Masuk Dan Menyesuaikan Sistem Tapi Kalau Prinsip Saya Lihat Dimanapun Organisasi Kita Harus Bisa Memahami Tata Mainnya Misalkan ADRT Kalau Di Penyelenggara Pemilu Ada Aturan Tentang Etika Sebagai Penyelenggara Pemilu Kalau Di Partai Ada Asal Rumah Tangga Mana Yang Boleh Tidak Boleh Dilakukan Dan Kemudian Apa Yang Menjadi Tujuan Partai Itu Oke Nah Saya Lihat Ini Juga Bang Abang Kan Dari Penyelenggara Pemilu Ketua Terus Masuk Partai Politik Juga Sebagai Ketua Itu Berat Gak Berat Bang Jadi Gini Kita Ini Kan Kepingin Apa Ya Ide Ide Kita Itu Memang Harus Menjadi Poin Penting Bukan Dalam Pengertian Bahwa Kita Berbeda Dengan Lain Jadi Saya Masuk Ke Partai Saya Membuat Konsep Bahwa Saya Harus Begini Begini Di Partai Sehingga Kemudian Untuk Mewujudkan Visi Misi Yang Sudah Ada Di Dalam Konsep Kita Ini Harus Jadi Pimpinan Target Jadi Target Utama Karena Memang Kalau Tidak Kita Bisa Mewarnai Maka Kita Akan Di Warnai Jadi Gini Partai Politik Ini Kan Perannya Besar Bang Dia Bisa Berperan Di Masyarakat Kemudian Berperan Di Pemerintahan Melalui Sistem-sistem Yang kita Sebut Dengan Parlemen Ataupun Pemerintahan Eksekutif Jadi Dengan Media Partai Inilah Kemudian Orang Bisa Masuk Dan Berbuat Dalam Sistem Pemerintahan Oleh Karena Kita Juga Punya Konsep Bang Jadi Saya Di Untuk Maju Sebagai Apa Namanya Karya Partai Saya Juga Punya Konsep Saya Di Partai Mau Apa Saya Mau Berbuat Apa Jadi Oleh Karena Yang Paling Penting Saya Pahami Dulu Saya Harus Berusaha Untuk Menjadi Ketua Partai Dalam Konteks Bahwa Saya Punya Ide-ide Gagasan Yang Menurut Saya Sudah Saya Pahami Dan Insyaallah Itu Menjadi Poin Bagi Saya Jadi Sudah Disiapkan Minimal Harus Menjadi Ketua Partai Untuk Jadi Ketua Partai Kan Gak Gampang Apalagi Pendatang Baru Masuk Kategori Partai Besar Lagi Partai Pemenang Pemilu Posisinya Dapat Jadi Ketua Dan Baru Masuk Itu Yang Menjadi Pertanyaan Kita Itu Kembali Bahwa Kita Memahami Sistem Kepartaian Hari ini Partai Demokrat Partai Terbuka Partai Modern Partai Terbuka Nasionalis Agamis Artinya Partai Ini Partai Yang Apa Namanya Cepat Perubahan Konsep Perubahan Ada Di Sana Oleh Karnanya Saya Sangat Seide Dengan Partai Demokrat Ini Saya Melihat Dari Sistem Itu Sehingga Ketika Saya Berpikir Untuk Maju Sebagai Ketua Partai Inilah Partai Yang Menurut Saya Itu Jadi Pilihan Kita Ingat Juga Bang Di data Orasi Bahwa Di Pemilu Legislatif Kemarin Yang Bulan Februari 2024 Kita Nggak Lihat Nama Asnawi Muncul Di Daftar Calon Apakah Memang Itu Disengaja Direncanakan Atau Memang Itu Bukan Menjadi Target Politiknya Bang Asnawi Ini Bang Kayaknya Target Bang Jadi Saya Ingin Berbuat Apa Kembali Tadi Jadi Kalau Kita Ingin Berbuat Sesuatu Target Mesti Harus Jelas Jadi Pertama Saya Melihat Kalau DPR Banyak Kadir-kadir Patai Yang Bisa Tampil Yang Bisa Maju Tapi Untuk Kepala Daerah Saya Kira Sebagian Kecil Yang Punya Niat Kalau Saya Rasa Masyarakat Atau Tokoh-tokoh Muda Muda Jambi Itu Banyak Yang Punya Kemampuan Tapi Belum Punya Hasrat Dan Punya Niat Apalagi Keberanian Ya Apalagi Keberanian Untuk Maju Sebagai Cala Bupati Jadi Inilah Menjadi Pemikiran Saya Kemudian Ya Sudahlah DPR Kita Serahkan Ke Kadir-kadir Yang Lain Atau Juga Banyak Di Kampung Saya Di Partai Demokrat Yang Masih Mencalonkan Jadi Kita Berbagi Kapelingan Bagi tugas Bahwa kita Fokus Di Pilkata Jadi Diamanahkan Sebagai ketua Langsung Memanajemen Partai Mendistribusikan Kader-kadernya Di setiap Daerah Pemilihan Yang Akhirnya Hasilnya Juga Akan Di Feedback Nya Abang Hantarkan Teman-teman Menjadi Angkota Legislatif Yang Terpilih Menghantarkan Kursinya Untuk Sebagai Jalan Kepala Daerah Ini Keren Kita Perjuangan Jadi Ternyata Untuk Masuk Dan Berkontestasi Di Pilkata Ini Mulai Dari Start Kita Bangun Masuk Ke Partai Susun Barisan Kemudian Menyusun Kader Untuk Maju Di Pilek Terpilih Dapat Kursi Baru Kita Berpikir Untuk Maju Kalau Kemarin Mungkin Kursinya Kurang Bang Mungkin Juga Sulit Untuk Saya Tiket Maju Di Pilkata Tapi Saya Yakin Bahwa Starting Awalnya Kita Mulai Dari Legislative Kita Hasil Pemilu Cukup Untuk Pencalonan Cukup Bang 4 Kursi Ditambah Dengan Alokasi Kursi Dari Partai Yang Lain Dan Dominasi Masih Di Partai Demokrat Dan Itu Cukup Untuk Pencalonan Buktinya Cukup Dengan Dua Partai Cukup Menghantarkan Calon Kepula Daerah Dengan Partai Apa Kita Koalisi Kita Berkoalisi Dengan Partai Persatun Pembangunan Karena Partai Persatun Pembangunan Ini Saya Lihat Memang Partai Lama Tapi Wajah Wajah Baru Dan Pemimpin Baru Ada Bang Padil Yang Saya Lihat Cara Kerjanya Luar Biasa Sistematis Dan Sangat Taktis Bang Jadi Partai Cepat Maju Cepat Pertembang Buktinya Perolehan Kursinya Perolehan Kursi Luar Biasa Hasil Pemilu Pemilu Sebelumnya Kita Memang Harus Belajar Banyak Belajar Dari Para Senior Tapi Keren Bang Asnam Ini Keren Skemanya Kalau Saya Lihat Dari Diserita Skemanya Luar Biasa Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Otomatis Tidak Ada Dan Abang Membuat Persiapan Menuju Kesitu Melepaskan Diri Dari Ya Mungkin Zona Nyaman Dari Penyenggara Pemilu Akan Asik Ada Take Home Pay Setiap Bulan Diarahkan Pola Kerjanya Tapi Ketika Masuk Ke Dunia Partai Politik Itu Kan Gak Ada Maksudnya Yang Paling Platform Kebijakan Partai Yang Harus Daksanakan Dari DPP Sampai Ketika Bawah Abang Bisa Melakukan Itu Bahkan Menyiapkan Kader Partai Yang Untuk Legislatif Dan Menyiapkan Kader Untuk Eksekutif Dan Ini Tidak Gampang Tentunya Perjalanannya Sudah Sejauh Ini Apalagi Sudah Ditetapan Oleh KPU Sebagai Calon Kepala Daerah Capaian Apa Yang Yang Abang Capai Dengan Lolosnya Pencalonan Abang Ini Sudah Dekat Bepartainya Sudah Seleksinya Sudah KPU Sudah Menetapkan Sebagai Calon Nomor Satu Dan Sekarang Sudah Masuk Masa Kampanye Apa Yang 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 Capa Dengan Hari Ini Sudah Ditetapkan KPU Sebagai Calon Kepala Daerah Jadi Tantangan Bagi Saya Bang Sekarang Ini Yang Paling Berat Itu Karena Saya Penatang Sebagai Penatang Baru Di Dunia Politik Termasuk Juga Penatang Baru Di Pilkada Saya Kira Memang Tantangannya Bagaimana Popularitas Menjadi Hambatan Utama Untuk Kita Dikenal Merakat Oleh Karenanya Saya Ingin Menyelesaikan PR Ini Bang Popularitas Ini Dari Awal Sampai Dengan Sekarang Itu Tetap Saya Genjot Di Samping Itu Berbarengan Dengan Bagaimana Elektabilitas Yang Harus Berbanding Popularitas Dan Elektabilitas Harus Berbaring Gurus Harus Sama Jadi Naiknya Popularitas Juga Naik Elektabilitas Tentu Ini Tantangan Tersendiri Bang Bagaimana Cara Kerja Tim Kemudian Bagaimana Cara Kita Melakukan Pendekatan Dengan Masyarakat Dengan Kota Masyarakat Dan Dengan Masyarakat Secara Membang Karena Hari ini Mora Jambi Ini kan Kawasan yang cukup Luas Melalui Kota Jambi Dengan berbagai macam Suku Kita harus bisa masuk Bang Suku Jawa harus bisa masuk Suku Batak Masuk Ada semua Di Mora Jambi Mora Jambi itu Heterogen Heterogen Apa namanya Indonesia Ada di Mora Jambi Agama Agama Ada Ini tantangan Tersendiri Bagi kita Tapi yang penting Menurut saya Bagaimana kita Niat Mora Jambi itu Potensinya Luar biasa Dibanding Dengan Kebupaten-kebupaten Lain Saya melihat Potensinya Luar biasa Ada Potensi Sumber daya alam Perkembunan Pertanian Pertanakan Pihanan Itu besar semua ya Besar sekali Potensinya Kemudian juga Sumber daya mineral Batu bara Kemudian minyak Dan lain-lain Juga ada Kemudian juga Tambang Pasir Batu Kuris Kemudian juga Kita bicara Masalah posisi Bang Oh iya Ini dengan Wilayah Itu menguntungkan Kedekatan Mora Jambi Pasarnya Sudah tersedia Di kota Jambi Kita nanam Cabai Misalnya Langsung bisa dijual Hari ini kita petik Contoh kecil Halti Kultura Jadi kita Nanam Mangga Misalkan Atau nanam Buah Langsung kita bisa Pasarkan Pasarnya Sudah ada Tidak perlu Harus sewa Mobil Kontainer Jadi Itu yang Menurut saya Potensi besar Itu tadi Potensi besar Untuk Pasar Pangsa Pasarnya Selain itu Mora Jambi Punya pelabuhan Punya Kawasan industri Banyak bang Termasuk yang paling penting lagi Kita punya kawasan wisata Yang luar biasa Tinggal bagaimana Kedepan bisa kita Kelola Potensi Potensi Dan yakin saya Kalau memang Pemimpin Memahami bahwa Kekayaan Aset yang ada Di Muara Jambi Ini Begitu besar Dan bisa mengelolahnya Saya yakin Manfaatnya besar Untuk Masyarakat Kalau Hari ini Kita lihat Jalan Lebih kurang 55% Dari Kabupaten Muar Jambi Untuk Jalan Kabupaten Rusak Ya kalau Dengan Potensi yang ada PAD-nya meningkat Kemudian Tingkat prioritas Masyarakat Tinggi Pertemuan ekonomi Tinggi Saya yakin Bisa diperbaiki Jalan itu Tidak akan Jadi persoalan Nah sekarang kita Rumah sakit juga Susah Orang banyak lari Ke kota Jambi Semua orang Mori Jambi itu Lari ke kota Apakah persoalnya Kita tidak bisa Bikin rumah sakit Ada rumah sakit Tapi Tidak bisa Dioperasikan Konsen Mesti harus ke kota Jambi Nah inilah Menurut saya Mori Jambi Hari ini Semangkit Jadi dengan Semangat mudah Dengan niat Karena segala sesuatunya Yakin saya dengan niat In nama Malu Bin niat Niatnya bagaimana Kita ingin Membantu Masyarakat Ya kan Kemudian insya Allah Allah juga akan Memberikan pertolongan Pada kita Itu aja Tapi bang itu kan Tidak mungkin Dari diri abang sendiri Ada tidak Figur-figur Yang Men support itu Sehingga Dalam membuat putusan Itu tidak ada Keraguan Siapa sosok itu bang Oh gitu ya Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Bang Asnawi Sosok lain Yang berpengaruh Dalam hidup Ya kan putusannya Yang abang Asnawi buat Ini kan luar biasa nih Terjun bebas Dari penyelera pemilu Ke partai politik Nah itu siapa Yang sehingga Dalam abang membuat Keputusan itu Tidak ada pakai Keraguan Itu kalau ada siapa Yang Saya rasakan ya bang Dalam perjalanan karir Pertama istri bang Oke Sebab setelah Kita berkeluarga Istri lah yang menjadi Tempat kita Diskusi Tempat kita curhat Juga termasuk kita Diskusi bang Jadi walaupun Istri saya itu tidak Berkecimpung langsung Berurusan dengan Persoalan saya Misalkan di Kapi Atau Bawaslu Dan juga jarang tampil Tapi saran pendapatnya Menjadi poin penting Bagi saya untuk Bisa melangkah Termasuk juga untuk Keluar dari Penyelenggara pemilu Mengundurkan diri Misalnya kan Itu harus Dengan pertimbangan istri bang Oke Nah ini menurut saya yang Sosok yang membantu ya Sosok yang luar biasa Dan saya juga Ingin menyampaikan bahwa Sesuatu itu risiko Ya kan Setiap langkah Setiap kebijakan Setiap keputusan itu Pasti ada risiko Oke Konsekuensinya jelas Begini dan begini Nah jadi intinya Istri mendukung bang Yang kedua Setelah itu Ya karena memang Ada orang tua Orang tua itu Karena juga tidak bisa Memahami Semua ya kan Apa yang kita hadapi Ya yang jelas Kita minta doa restu bang Minta apa namanya Doanya Kemudian Nasihat Ya kan Nah ini yang Menurut saya itu Penentu Oke Bagaimana Langkah-langkah kita itu Dimudahkan bang Saya percaya bang Bahwa Tidak semuanya Dengan usaha bang Kadang-kadang kita mentok Dengan suatu Apa namanya Persoalan Masalah Alhamdulillah Ada jalan Dan saya rasakan itu Setiap ada Persoalan Ya tentu Baik itu ketemu orang tua Atau lewat telepon Sampaikan bahwa Persoalan begini Begini Nah ini bang Alhamdulillah Ada aja jalan luar ya Alhamdulillah bang Saya Sekian banyak Apa namanya Ikut Berjuang Dan seterusnya Alhamdulillah Dengan berkat doa Orang tua Keluarga ada Seterusnya Semasa doa istri juga kan Itu merupakan hal yang Bonal penting kita Untuk bisa menggapai Oke bang Ini menarik sekali Ternyata Peran istri Peran orang tua Itu juga menjadi Poin terpenting Bagi abang Dalam membuat keputusan Dan bahkan Ketika ada masalah Itu juga yang jadi Ya mungkin tidak menawarkan Solusi Tapi ketika Ngobrol Diskusi Dan doa Ternyata ada jalan luarnya Yakin ya Oke baik bang Terus kalau seandainya Ini kan udah pada Posisi Dekat nih Ke hari tanggal Pemungutan suara Di 27 November Sedang masuk masa kampanye Tentu Tidak lagi main-main ini bang Pasangan calon yang lain Juga pasti akan berpikir Seperti itu Nah Kami kepingin tahu nih bang Kenapa Atau apa alasan Pemirsa Atau pemilih Harus milih abang nih Karena Tidak cukup Punya pengalaman Sebagai penyenggara pemilu Ketua partai Kemudian Memenuhi syarat Sebagai calon Kepala daerah Pasti ada hal-hal lain Yang itu mungkin Bisa meyakini Bahwa Bang Asnau ini Memang salah satu sosok Yang memang layak Untuk dipilih Iya bang Pertama bang Konsepnya adalah Morjambi itu Butuh perubahan Oke Morjambi dengan Segala kondisinya Dan Segala potensi Serta aset yang dimiliki Kauten Morjambi itu Hari ini Morjambi itu Tuntutannya adalah perubahan Perubahan untuk bangkit Dari tidurnya Oke Bagaimana kemudian Potensi alamnya Bisa maksimal digarap Oleh masyarakat Atas intervensi pemerintah Oke Bagaimana lahan tidur Yang selama ini Luasnya luar biasa Baik di Hampir semua kecamatan Lahan pertanian Itu bisa Kelola dengan baik Perikanan Iya kan Dan kita juga berpikir Kedepan bang Morjambi itu kan Kawasan industri Kedepan Oke Itu mesti harus Kita pikirkan Kedepan Karena Industri ini kan Dampaknya luar biasa Untuk pertumbuhan ekonomi Oleh karenanya bang Ini Konsep perubahan ini Mesti harus kita Dengungkan Iya kan Kemudian masalah Pengelolaan Apa namanya Kesehatan Morjambi hari ini Juga punya Perlindungan Mesti harus Apa namanya Ada program-program Jaminan kesehatan Yang memudahkan Bagi masyarakat Hari ini Orang urus SKTM Banyak bang Datang minta surat keterangan ini Minta Urusan di sini Belum lagi Birokrasinya susah Nah Kedepan Hal-hal yang begini Sudah harus dihilangkan bang Tidak lagi Persoalan bagaimana Orang urus SKTM itu Minta surat keterangan sini Kemudian punya Persoalan Macam-macam bang Oke Nah itu Kemudian yang kedua Yang saya pikirkan adalah Saya maju ini Karena Keterwakilan Daripada Kau muda Oke Jadi Kau muda ini Ya saya lihat Punya pemikiran sama Konsepnya sama dengan kita Bahwa kita muda-muda ini Punya Semangat Bagaimana Mendobrak Ya kan Yang konsep-konsep lama Ya kan Sehingga ke depan Morjambi itu maju bang Oke Jadi kalau dengan gaya-gaya Lama Mungkin Morjambi itu Ya begitu-begitu aja bang Kita punya konsep Bagaimana Morjambi ke depan Oke Berarti kayak Bung Karno dong Berikan saya 10 pemuda Saya akan guncang dunia Kemudian ditambah lagi bang Kita tahu Morjambi itu kan Termasuk Seprovisi Jambi ya Jumlah Milenial Pemilih muda Itu kan luar biasa besar bang Besar Benar-benar Abang Desi kan sudah tahu Kira-kira Persentase jumlah pemilih kita besar Kalau kita bicara jumlah Milenial Pemilih muda Ya Kombinasinya bisa 50% Jadi kalau kita bisa menang Di sini bang Mayoritas Dengan menggunakan Metode-metode Kampanye Melalui Medsos Kemudian Media-media yang Terkini Saya yakin Insya Allah Kita bisa Memberikan paham Dan menggait Sudah bicara segmentasi Ya Juga harus bicara Pemilih ya Ya Sebab Kalau kita mampu Meraih Sebagian besar Daripada jumlah Milenial ini Pemilih-pemilih Saya yakin kita bisa menang bang Oke Itu ya Optimisminya ya Ya optimisnya gitu Luar biasa Ya tentunya Upaya-upaya lain Dan kontribusi Wakil Kepala Daerah Oh tentu Tidak diabaikan juga Gimana bang Matchingnya Abang dengan bang Oh ya wakil ya Pak Haji Supratno Sentot Ini kan Beliau ini Sebetulnya Tidak punya Di awal ya Tidak punya Hasrat juga Untuk maju Karena beliau ini Adalah tokoh Kemudian Pengusaha Dia juga Ada keinginan Tapi belum Ada Hasrat untuk maju Tapi saya lihat Beliau ini Di luar Tanpa Apa namanya Masuk dalam Kepartayan Beliau sudah berbuat bang Banyak kontribusi Saya lihat satu hal yang Menurut saya itu Paling penting Beliau ini Berkerjasama dengan Industri pupuk Organik Jadi ada satu Kejadian Dimana Ada Saya melihat Konsep Pembuatan pupuk organik Dan itu dibelinya sendiri Jadi dibiayain Sama Pak Haji Supratno Sentot Dia pakai sendiri Jadi bukan Itu yang saya lihat Konsepnya luar biasa Dan dia juga yakin Bahwa Morjambini kan Untuk mengangkat Apa namanya Produkitas pertanian Dan perkembunan Pupuk menjadi salah satu Faktor utama Faktor utama Betul Nah Saya tertarik disitu Yang kedua Saya lihat Pak Sentot ini Orangnya Tulus bang Jadi tidak ada Embel-embel Kalau dibantu Bantu aja Iya Karena kami dapat Info Iya bang Pak Sentot itu Buat statement Kalau ditanya Siapa Bupati Morjambi Katanya Ya harus Hasnawi Iya Nah Apakah sama Ketika ditanya Ditanya dengan Bang Asnawi Siapa Wakil Bupatinya Harus Sentot Apa iya seperti itu Iya betul Iya Jadi beliau Tidak mau Berpasangan Selain daripada Asnawi Dan saya juga Konsepnya juga Lebih kurang sama Saya berharap betul Pasangan saya Pak Supran Sentot Pertama Saya tahu Karakter orangnya Bagaimana Ketulusan Dan kebaikan beliau Bukan dengan saya Dengan masyarakat Kemudian juga Juga punya konsep Bagaimana Pengembangan ekonomi Khususnya ekonomi Pertanian dan kebunan Dia menguasain Kemudian yang lain-lainnya Beliau ini Matching bang Jadi Kami diskusi Enak dan seterusnya Tidak ada batasan Jadi saya dengan beliau Sudah seperti Kakak adik Jadi Tidak ada hal Yang soal-soal Udah besti lah ya Bahasa anak muda sekarang Iya besti lah Soulmate Kapan mau telepon Mau apa Mau curhat apapun Nggak ada masalah Jadi tidak ada Apa namanya Tidak ada Sekat lagi Sekat lah Kaperasaan gitu kan Dan matching betul lah Ini lah yang Sosok Dua orang ini Kemudian yang lain-lainnya bang Bahwa Pak Sentot ini Beliau dari Mayoritas Masyarakat Jawa Terwakilan Jawa Karena memang Morjambi itu Hampir sebagian besar 50% orang Jawa Dan hari ini Beliau satu-satunya bang Yang tampil sebagai Yalah Terwakilan Terwakilan dari masyarakat Jawa Masyarakat Jawa ini kan Anu bang Dia kan punya potensi Pertama Potensi kebudayaan Kemudian lingkupnya Jadi kalau Dengan hadirnya Pak Sentot Membangunnya mudah bang Karena membangun masyarakat Membangun wilayah itu Harus ada peran Masyarakat itu sendiri bang Kalau masyarakatnya Apatis ya Apatis susah bang Apapun Akan ada Kendala Jadi beliau hadir disana Sebagai terwakilan Kemudian Terwakilan wilayah Saya di wilayah Utara Beliau di wilayah Selatan Dengan populasi jumlah yang cukup besar Saya yakin bang Dengan modal ini Seolah mudah-mudahan Kita mampu memenangi Pilkada ini Oke Tim misalnya Oke bang Bang Asnawi Luar biasa ini Kisah yang Abang sampaikan kepada kita semua Karena memang Apa yang Terjadi hari ini Itu kan tidak lepas Dari proses yang dilalui sebelumnya Dan kita juga bang Tanpa terasa Satu jam itu Singkat sekali bang Ngobrol dengan abang ini Seperti air mengalir Tidak pakai stop-stopnya Dan waktu juga yang membatasi Dari kami Terima kasih banyak bang Sudah mampir ke orasi Untuk edisi kisah ini Dan kami yakin Ini bisa menginspirasi Siapa saja yang menyaksikan tayangan ini Karena memang Banyak orang yang Mungkin Dari sisi kemampuan Dari sisi jaringan Mungkin bisa lebih dari yang bang Asnawi Tapi mungkin Tidak punya tekad yang kuat Untuk bisa maju Apalagi di Moro Jambi Nah tentunya Ini juga menjadi inspirasi juga Bagi siapapun Dan mudah-mudahan Ini juga bisa menjadi Sebuah contoh Untuk anak muda Yang Kondisi hari ini Anak muda yang banyak Yang serba instan Bang Asnawi sudah mengasih contoh Tidak bisa instan Ada proses Ada proses bang Panjang proses itu Dan mudah-mudahan Ini menjadi inspirasi Terus beraktivitas bang Terima kasih bang Sehat selalu Dan mudah-mudahan Kesuksesan ini Bisa sesuai dengan yang Bang Asnawi harapkan Dan itu juga kesuksesan buat Moro Jambi kedepannya Amin Yang penting Moro Jambi bang Kedepan harus bangkit bang Oke Sip Oke Terima kasih bang Asnawi Sudah hadir di orasi Sehat selalu Dan selamat beraktivitas Oke pemirsa Sosok Asnawi sudah kita kupas Satu jam lebih kurang dari awal Hingga tadi Dan ternyata Kemendirian itu sudah Diciptakan di awal Bang Asnawi tadi menceritakan Mulai dari SD SMP SMA Dengan Biaya sekolah yang cukup terbatas Dan sudah diajarkan kemendirian Kemudian dengan kemendirian itu Ternyata membentuk Karakter yang supel Yang bisa bergaul Dengan siapapun Sehingga Bang Asnawi ini Memiliki banyak teman Banyak kolega Dan banyak relasi Sampai akhirnya Menghantarkan ke perguruan tinggi Dan di perguruan tinggi Banyak yang dia perbuat Salah satu Tangan dingin beliau Melahirkan sebuah organisasi Itu adalah Ikatan Mahasiswa Moro Jambi Dan beliau adalah sebagai Funding foundernya Untuk mendirikan organisasi Dan hari ini Organisasi itu masih Exis berdiri Ini sebuah bentuk Kontribusi yang nyata Karena memang beliau Suka berbuat Perjalanan hidup Sebagai penyenggara pemilu Yang dilakoni selama 19 tahun Ternyata tidak membuat Dia cukup Sampai disitu Dan terus melangkah Dan akhirnya Terjun bebas Masuk ke dunia Partai Politik Dan disyukuri oleh beliau Bahwa tidak hanya Sebagai anggota partai Bahkan sebagai Ketua partai politik Dan skemanya Langsung disiapkan Tidak hanya sebagai Ketua partai Yang menghantarkan teman-temannya Sebagai anggota legislatif Tetapi juga Menyiapkan semuanya Sehingga teman-teman Yang dihantarkan Menjadi anggota legislatif Kembali menghantarkan beliau Sebagai calon kepala daerah Dengan perolehan kursi Yang luar biasa Di Kabupaten Moro Jambi Dan kisah ini Terus berlanjut Sampai akhirnya beliau Ditetapkan oleh KPU Sebagai calon kepala daerah Yang berpasangan Dengan Pak Sentot Dan mendapat nomor urut satu Di penetapan nomor urut oleh KPU Kabupaten Moro Jambi Pemirsa Kisah ini Semoga menjadi inspirasi Buat kita semua Dan sosok Asnawi Ripai Bisa mencapai tujuan Yang direncanakan Dan mudah-mudahan Ini bisa Menginspirasi Siapapun yang Melaksikan tayangan ini Terima kasih Tetap bersama Orasi Bersama saya Desi Arianto Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!